Jangan lupa subscribe guys Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, amin Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau tips kepada kalian semua Dan saya akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk di komentar saya Bunyi pertanyaannya yaitu bagaimana cara mengatasi template di capcut tidak bisa download Oke, kali ini saya akan membagikan tipsnya Sebelum kita masuk ke tipsnya, kalian jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini Like jika kalian suka dengan videonya dan share Share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui Dan jangan lupa kalian follow instagram saya di pojok kiri atas agar kalian dapat info terbaru dari saya Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya Baik, langkah pertama yang kalian bisa lakukan untuk mengatasi template di capcut tidak bisa download Yaitu disini saya menyarankan 3 tips yang kalian bisa gunakan Yang pertama yaitu kalian bisa masuk ke menu pengaturan atau menu setelan hp kalian Oke, disini saya akan masuk ke menu setelan atau menu pengaturan hp saya Oke, kemudian disini kalian tinggal cari fitur yang namanya aplikasi Di hp saya ini fitur aplikasinya bergabung dengan fitur notifikasinya Jadinya namanya aplikasi dan notifikasi Intinya kalian tinggal cari fitur aplikasi saja dan kalian langsung masuk ke dalam fitur aplikasinya Oke, disini saya sudah masuk ke dalam fitur aplikasi saya Kemudian disini terdapat beberapa aplikasi yang saya sudah install di hp saya ini Kemudian disini kalian tinggal pilih aplikasi capcut Oke, kemudian disini kalian masuk ke dalam info aplikasi capcut Kalian tinggal pilih dan kalian masuk Kemudian kalian pilih menu penyimpanan Oke, setelah kalian pilih menu penyimpanan disini saya menyarankan Kalian menghapus chat pada aplikasi capcutnya Oke, kalian klik hapus chat disini karena chatnya ini sudah 316 MB Kalian klik hapus chat Oke, kenapa saya menyarankan hapus chat? Karena chat ini adalah sampah yang terdapat di dalam aplikasinya Oke, oleh karena itu sampah yang terdapat di dalam aplikasinya ini yang membuat template di capcut kita tidak bisa di download Oke, kalian juga bisa menghapus penyimpanan pada aplikasi capcut ini Tapi saya tidak menyarankan karena jika kalian menghapus penyimpanan Maka file-file hasil editan kalian tersebut akan ikut terhapus Kalian tinggal menghapus chat saja Oke, kemudian tips yang kedua kalian bisa lakukan Yaitu kalian bisa periksa koneksi HP kalian Oke, jika kalian ingin mendownload template di capcut itu Pastikan sinyal kalian tersebut kencang tidak ada hambatan Oke, kemudian tips yang ketiga yang saya bisa berikan kepada kalian semua Yaitu kalian bisa masuk ke playstore bagi kalian pengguna android Jika kalian pengguna ios kalian tinggal masuk ke appstore Oke, disini saya pengguna android Saya masuk langsung saja ke aplikasi capcutnya Kalian tinggal cari aplikasi capcutnya Oke Oke, kemudian disini saya sudah masuk ke dalam aplikasi capcutnya Nah, kemudian langkah yang kalian bisa lakukan Yaitu disini kalian tinggal klik update Pastikan aplikasi kalian itu versi terbaru Karena jika belum versi terbaru Kalian itu tidak bisa mendapatkan fitur-fitur terbaru yang diupdate oleh aplikasi capcutnya Jadinya disini kalian klik update saja Dan kalian tinggal tunggu sampai selesai mengupdatenya Oke, dan kalian sudah bisa mendownload template yang ada di capcutnya Oke, mungkin sekian tutorial Bagaimana cara mengatasi template di capcut tidak bisa di download Semoga tutorialnya bermanfaat dan bisa membantu kalian semua Jangan lupa share tutorialnya ke teman-teman kalian semua Oke, see you next time and bye